Apa rasanya pernah hidup berkeliling dunia, tetapi pada satu titik hanya punya satu dunia. Dan itu yang menjadi fokusnya saat ini, dunianya sendiri. Tidak bisa lagi memandang keindahan di belahan dunia lain, padahal dulunya keliling dunia. Apa rasanya? Selalu cuap-cuap untuk menghibur orang dan memberikan orang makna tentang sebuah titik dan lokasi. Kemudian berbicara selama empat tahun, sama sekali tidak dapat berbicara. Saya ingin Anda melihat video yang ada di belakang saya. Bukan video saya. Ini adalah cuplikan dari apa yang dilakukan oleh Pak Ledrik dalam mengisi waktu latihannya, pemulihannya, dan bahkan rekreasinya saat ini. Berjalan menyusuri garis batas putih dan aspal, bertemu dengan orang-orang yang punya kecenderungan atau keterbatasan yang sama. Tetap berusaha untuk berekspresi dalam kecintaannya kepada seni. Masuk video tadi yang kami kasih lihat kepada pemirsa, ada tulisan You are my angel. What does that mean? Itu bahasa Inggris. Jadi semuanya dalam bahasa Inggris. Jadi ada Spanyol, Italia, banyak. Bapak lagi menunjukkan ke seseorang, You are my angel, kepada anaknya atau? Iya pokoknya gitu deh. Oke, oke. Video-video tadi menyentuh saya Pak. Sejujurnya Pak. Karena perjuangan Bapak untuk sembuh itu punya nilai besar Pak. Ini Bu Tami sebagai ikan yang sekarang ini juga lagi kerja bareng sama Pak Ledring. Bikin YouTube channel, ya kanal YouTube. Jadi Bapak juga bikin konten terus ya? Iya. Itu Bapak, tolong praktik dulu sebelah sini Pak. Bapak beri dikit ke saya, Bu Tami pada posisi biasa kalau ambil gambarnya Pak Ledring. Ngomongin apa sih Pak kalau ngomong di kanal YouTube itu? Cerip lagi saya narasumbernya ya? Oh iya, keserahan keserahan. Saya di sebelah Bapak aja. Hai, teman-teman. Ini inilah, saya Lirik Lorika Sang Pernika Stroke. Ini saya ada, teman saya. Oh, buat saya nih. Pak Coki Tohang. Betul kan? Dia sebagai, apa? Go Healthy. Saya teg-teg-teg dulu ya. Gimana selama ini pejuangannya, Ah, pejuangannya. Pokoknya selama ini banyak gak? Jadi ada semacam-acam ada, apa namanya? Menjadi presenter itu, apa sih tantangan-tantangannya? Apakah sama dengan menjadi YouTuber? Pokoknya jadi presenter itu gimana? Nah. Oh, oke, oke. Oke. Pertama, kita mesti sadar kita punya bakat, talenta, bakat dan talenta tanpa latihan tidak akan jadi apa-apa. Oke. Jadi saya banyak latihan dan bahkan ketika saya sudah berlatih juga Pak, banyak waktu saya siapkan untuk persiapan. Oke. Jadi pembicaraan publik itu bukan soal nekat-nekatan atau improvisasi, tapi soal persiapan. Oke. Eh, keren. Itu boleh jadi kontennya. Saya pasti banyak yang follow Bapak itu ingin seperti Coki menjadi presenter atau menjadi pembawa acara. Very nice of you Mas Boyke. Kalau boleh, saya pengen jadi narasumber dong di konten Bapak. Boleh. Boleh ya? Apasih nama kanal ini? Ledrick Laurica. Ledrick Laurica. Saya juga sebenarnya punya kanal YouTube. Oke. Tapi ya puji Tuhan sudah berhenti. Oh. Stop, nggak produksi lagi, nggak ada yang dukung ya. Tapi nggak apa-apa, itu curhat aja. Nggak apa-apa yang penting, saya bisa berbagi cerita saya nanti di kanal Bapak. Yang penting Bapak semangat ya? Benar, benar. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan, gue gue Utami ini. Ini Utami dengan, beliau lirah terus bawa. Sigap-sigap. Pake gimbal. Tepuk tangan dulu ya. Yang saya lihat, Utami ini bisa membuat Bapak menjadi lebih bahagia kan. Tepuk tangan juga lebih berpikir lagi. Dan saya lihat juga penyembuhan dari stroke-nya juga menjadi lebih cepat. bayangkan, di dalam kondisi sakit dia masih membuat konten-konten yang bisa menginspirasi orang lain. Sungguh dari juang yang luar biasa ya. Iya juang yang tinggi Mbak Previ, Mas Wojka. Pemirsa jangan lupakan apa sih yang bisa membuat Pak Ledrick seperti sekarang. Anda bayangkan dong dengan semua dokumentasi yang tadi kami udah tunjukin, orang ini keliling dunia bawa tour terus ngasih tau edukasi orang tentang betapa berharganya nilai-nilai tertentu, tempat-tempat tertentu. Sekarang beliau lagi berjuang untuk, Bapak pengen kembali bawa rombongan? Sebetulnya sih enggak ada ini. Sudah enggak ada? Bapak pengen kembali enggak seperti itu? Ya tapi sebenarnya hanya di Jakarta aja saya bisa. Yang jelas Bapak pengen lebih sehat semuanya, jalan semuanya. Tapi apa yang bikin Bapak bisa kolesterolnya tinggi, sampai 300 airnya kolesterolnya jatuh? Tolong Pak terbuka sama kami, jangan lupa. Sekarang gini, tu hari Selasa, makan siangnya itu pakai seti kambing. Malamnya, habis sholat isa, yuk kata anak saya, siangnya itu langsung kita makan lagi yang enak. Mungkin deh, mubarakat tuh hari Rabu. Jadi Bapak ingin menyenangkan keluar, Terlider kan meninggalkan keluar. Jadi semua permintaan anak pengen makan enak, pengen apa dikasih. Iya betul. Ingat, diantara di belakang yang enak-enak. Iya bener. Sedang ada bahaya yang mengancam. Jadi Bapak jangan nyalain seti kambing pada waktu saat. Benar pokoknya udah benar. Sudah menuju, sebelum-sebelum. Jangan-jangan memang gaya hidupnya begitu. Iya. Seperti itu. Ada olahraganya enggak dulu-dulu? Betul tuh enggak. Enggak. Berokok, kenapa enggak olahraga? Waktu itu kan karena... Sibuk. Sibuk aja bu. Betul kan. Selalu orang pemilis, kenapa sih kalau saya tanya kenapa enggak berokok? Aduh sibuk, enggak ada waktu, kenapa sih? Padahal sewaktu itu kita yang menentukan. Kita jangan diatur sama waktu, tapi kita yang menentukan. Betul. Dan itu memang harus diprioritaskan di sebelah kanan saya. Ini ada Mas Mueke. Mas Mueke ini kurang sibuk apa sih? Iya kan? Tapi sangat sibuk. Dan beliau di usia yang lanjut masih menyempatkan dan meruangkan waktu untuk olahraga. Padahal kita sama-sama tahu Mas Mueke ini sibuk banget. Saya lagi sibuk sih. Tapi ya dia sibuk. Tapi saya lagi sibuk. Saya paling enggak sibuk berarti di sini. Kita semuanya. Ya betul sekali. Jadi jangan ada alasan pengisah. Ini kan kita lagi menarik hikmah dan pelajaran dari kisah hidupnya Pak. Layak geringnya. Sekarang Bapak dengan segala empati kami baik. Kami peduli sama Bapak. Kami sayang sama Bapak. Tapi Bapak harus menerima keadaan. Nah sekarang pertanyaan saya ke Ibu. Utami. Utami. Ya. Sama si Ibu. Ibu ngapak harus sambil nge-vlog ya. Ibu kan kaget tadi Ibu mengaku. Melihat Pak Ledrick keadaannya berubah. Tidak seperti yang Ibu harapkan. Yang Ibu pikir sudah jadi orang sukses. Memang lagi menuju ke sukses dan tiba-tiba jatuh. Nah teman-teman yang lain apa kabarnya melihat keadaan dia begitu? Ya semuanya sih pada awalnya kaget. Terus ya kita berusaha untuk membantu. Tapi bagaimana sekarang bantu menyemangapi aja. Supaya jadi youtuber-nya makin sukses. Amin. Bapak lagi dengan solusi. Ya. Jadi Pak. Ini pemirsa nih ya. Solusinya bukan hanya untuk pemirsa. Tapi juga untuk pemirsa. Bahwa sekali lagi saya selalu mengingatkan please. Jangan buat darah anda kental. Apa yang mengakibatkan kentalan darah? Makanan gorengan, lemak, santan. Jangan buat darah anda kental karena gula. Apa yang membuat darah gulanya tinggi? Makanan yang manis-manis. Nasi yang terlalu banyak. Minuman yang apa? Instan. Itu semua mengakibatkan darah kental. Lalu supaya darah itu tidak kental apa? Ya kita mesti. Tadi ya. Selain pola makan yang sehat. Yang kedua olahraga tidak dilakukan. Kemudian juga. Jangan terlalu stress dalam hidup ini ya. Saya tahu tuh tidak stress. Mana yang namanya. Saya kan pernah juga jadi anggotanya ya. Ya betul. Jadi ini minta. Ini makan yang kita disini pasti stress kan. Kemudian yang keempat itu tidur yang cukup. Ya. Tidak akan merusin peserta mungkin juga tidak terlalu bagus tidurnya. Tapi ada satu hal misalnya. Kita tahu lah bahwa kita sulit mungkin melaksanakan pola hidup yang sehat. Meskipun tadi Prati bilang harus ada waktu. Mesti bisa. Tapi kita yang musti. Kita lakukan adalah kita bantu dengan teknologi. Teknologi yang simpel. Tapi hasilnya maksimal. Teknologi yang sudah terbukti. Dan sudah ada penelitiannya. Tapi hasilnya bagus. Teknologi yang tadi alatnya besar. Sekarang jadi kecil. Yaitu teknologi laser. Khusus untuk darah dan pemuda. Karena ketika dia nyalakan teknologinya ya Pak ya. Darah yang tadi yang menyumbat-yumbat itu. Baik di otak Bapak. Di pembuluh darah jatuh. Itu dicegah sebenarnya. Kalau dipakai penyumbatannya. Ya. Kemudian. Kalau yang sudah menempel-nempel. Sudah menjadi. Yang namanya. Bola-bola yang mengakibatkan penyumbatan tadi. Ya. Itu akan diuraikan. Jadi apa. Pembuluh darahnya juga sehat. Karena. Dia dibuka lagi. Dengan. Ketika sinar lasernya itu mengaktifkan nitric oxide. Nitric oxide itu berfungsi untuk membuat. Pembuluh darahnya lebih elastis. Dengan sinar merah saja. Itu sudah membantu. Aliran darah lebih lancar. Dan juga pembuluh darahnya tidak. Sehingga. Insya Allah. Jadi jangan tunggu dulu. Menggunakan teknologi laser ini. Setelah. Kita terserang stroke. Setelah jatuh. Tapi jangan. Jangan dulu. Membiarkan itu terjadi. Ya. Itu mencegah lebih baik daripada pemupati. Pakai sebelum darah itu kental. Pakai sebelum terjadi stroke. Pakai sebelum terjadi serangan jantung. Setuju gak? Iya. Ya betul. Karena kalau misal kita lihat ya. Pembuluh darah kita ini harus dijaga dengan baik. Pembuluh darah kita semakin kaku maka tensi akan semakin tinggi. Itu mengapa pentingnya kita menjaga kualitas pembuluh darah kita agar tetap elastis. Karena pembuluh darah yang elastis ini akan bisa mengembang lebih dengan baik. Jadi nantinya kalau misal tensi kita ketika tinggi, ketika ada hadir nitric oxide, pembuluh darahnya terbuka, tidak kaku, maka tensinya menjadi terkendali atau menjadi turun. Lalu apa yang diakibatkan tadi seperti Mas Moike menjelaskan bahwa kualitas darahnya harus dijaga, pembuluh darahnya harus dijaga, pola hidup sehat juga tetap harus dijalankan. Dan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita bisa menggunakan teknologi laser yang digunakan secara ekstrafaskuler. Targetnya ini ada di pembuluh darah. Terutama di area pergelangan tangan. Kalau misal kita lihat nih pergelangan tangan kita ini dilewati dua pembuluh darah yang sangat besar. Nantinya teknologi laser ketika diletakkan dan disinarkan, target pembuluh darah itu menjadi lebih elastis. Nitric oxide yang dihasilkan akan terbawa ke seluruh tubuh. Jadi efeknya ini tidak cuma pada pergelangan tangan saja, tapi pada seluruh pembuluh darah yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga kensinya bisa terkendali, kualitas darah di seluruh tubuh kita juga bisa menjadi lebih terkendali dan menjadi lebih baik lagi. Harapannya adalah berulangnya jangan sampai terjadi lagi. Nah, tapi selain pembuluh darah, di area pergelangan tangan kita, kita memiliki titik-titik yang kita sebut dengan akupoint. Jadi titik-titik akupoint ini bisa kita seluruh dengan berbagai macam metode. Kalau misalkan dengan penusukan jarum, itu kita sebut dengan akupunktur. Dan akupunktur ini sebenarnya sudah hadir sudah lama banget di dunia ini. Lebih dari ribuan tahun. Dari zaman dulu ini sudah digunakan, cuman waktu itu perkembangan penelitiannya belum banyak. Sehingga dengan meningkatnya zaman, sehingga dengan bertambahnya waktu, studi semakin diperbaharmu. Bahkan WHO atau Badan Kesehatan Dunia itu bisa menyarankan atau melakukan konferensi simposium untuk memasukkan teknik akupunktur sebagai metode rapi tambahan untuk lebih dari 100 penyakit pada tahun 1979. Nah, itu metode stimulus yang pertama dengan akupunktur. Ada juga akupoint bisa di stimulus dengan berbagai metode yang lainnya. Bisa dengan menggunakan pernal, dengan menggunakan listrik, dengan menggunakan ultrasound. Dan yang paling terbaru, akupoint dapat di stimulus dengan menggunakan laser. Laser ini tentunya intensitasnya harus pas. Frekuensinya juga harus sesuai. Kedalamannya harus bisa mencapai akupoint yang kita harapkan. Karena kalau misalnya kedalamannya tidak sesuai, maka akupoint tidak akan terstimulus dengan baik. Kita sama-sama lihat, ini adalah ilustrasi tubuh kita. Ini ada berbagai akupoint. Dan akupoint ini sendiri di area pergelamanan ini ada banyak. Ada yang kita sebut dengan PC6 dan PC7. Ada juga HT4 sampai 7. Nah, karena akupoint ini apabila kita stimulus dengan baik, maka hasilnya adalah kesehatan jantung kita lebih terjaga. Pemburu darah kita juga lebih terjaga. Tekanan darah kita bisa lebih terkendali lagi. Dan juga ada beberapa manfaat di bidang neuro psikiatri. Yang bisa mendatangkan efek ketenangan. Bisa membantu menurunkan gedung lagi apabila terjadi kecemasan. Bahkan bisa membantu hidup menjadi lebih baik lagi. Dan saya rasa ini paledrik sangat membutuhkan. Dan terbiasa di rumah kalau misalkan mengalami serangan stroke, pasti juga mengalami gangguan emosional, gangguan tidur. Dan juga biasanya karena penyebab stroke ini sendiri akibat kualitas darah dan pemburu darah yang tidak baik, maka kita harus jaga nih sebaik mungkin teknologi laser. Selain meningkatkan produksi dari nitric oxide, akupoint bisa terstimulus dengan baik. Harapannya serangan stroke jangan sampai berulang. Kalau kalau misalkan di rumah yang punya tensi, punya gula darah, punya kolesterol. Ini harapannya adalah ketiga angka-angka tersebut bisa terkendali dengan baik sehingga stroke-nya jangan sampai terjadi. Berulang ya paledrik ya, jadi hidup itu setiap hari penuh risiko nih. Banyak ancaman, ancaman luar maupun dalam, terutama bagi kesehatan kita. Saya berharap paledrik selesai dengan program Grow Healthy ini, Bapak makin kuat. Bapak makin teguh dan Bapak makin yakin bahwa apa yang disampaikan oleh para praktisi kesehatan kami, adalah hal yang baik yang bisa digunakan yaitu teknologi laser. Bukan hanya bagi paledrik, tapi juga bagi burtani bisa menarakan kerjanya. Tadi kami ngobrol, nggak ada keluhan kesehatan tertentu ya. Tapi dipakai teknologi lasernya untuk mencegah terjadinya masalah pada gula darah, kolesterol maupun pekanan darah tinggi yang sulit dikendalikan. Indonesia, kami punya sebuah video yang akan bercerita tentang kisah dari masyarakat Indonesia lain yang hidupnya kesehatan yang terbantu oleh teknologi laser. Dan setelah itu dilanjutkan dengan sebuah diskusi tentang cara mendapatkan teknologi laser.